Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam di channel saya lagi ini, New Sky Di sini saya akan mereview sebuah arcade stick Buat kamu-kamu yang mungkin gamer-gamer generasi zaman now mungkin gak tau Oke ini perkenalkan asisten saya, sekecil Gak kirim, oke Nah mungkin buat kamu gamer zaman now gak ngerti Bagaimana fenomenalnya main arcade Gimana fenomenalnya main dingdong itu gak akan ngerti Oke ya Oke Nah di sini saya mereview sebuah arcade stick yang murah Mereknya Nikan Nikan ini Ini Nikan, oke Sebenarnya mungkin ada pertanyaan Apa sih yang bisa dilakukan dengan arcade stick murah seperti ini Ini arcade stick ini saya beli seharga di bawah 500 ribu beberapa bulan yang lalu Dan Layak gak sih dibeli dengan harga segitu untuk sebuah arcade stick yang Biasanya harganya itu mahal untuk yang diharapkan Ini lah ya Nah Kalau impresi pertama saya ini cukup-cukup Sepadan lah dengan harganya Dengan harganya yang cuma gak sampai 500 ribu itu Ini sudah sangat cukup sekali untuk membuat kita menikmati Nostalgia ya Game-game retro Atau main game modern mungkin game fighting itu sangat layak sekali Tentu jangan dibandingkan dengan arcade stick yang kelasnya yang pro Seperti riser Matcatch Terus Apa lagi ya Ini kini apa ya Yang harganya itu dari kisaran mulai 1,5 juta rupiah ke atas Itu dengan rate dollar waktu itu 15 ribuan Kalau sekarang mungkin lebih ya Bahkan jika kamu merangkai arcade stick sendiri dengan menggunakan step part Sanwa Dengan konfigurasi yang sama 8 tombol 1 joystick Itu gak akan dapat Sebuah joystick Sanwa aja itu harganya bisa 300 ribuan Hanya minyak saja Nah Kalau besar soal materialnya ini sebenarnya gak Gak jelek amat sih Juga gak istimewa juga gak terlalu buruk Oke plastiknya Ya cukup Murahan memang Tapi it's ok Tak bisa terlalu banyak lah Terus Mekan-mekan tombol ini terasa lebih keras sekali Ini lebih keras Daripada apa yang mungkin Kita pernah main di time zone Atau tempat ring dong di waktu itu Atau Saat saya waktu itu pergi ke Juga City Mall dan main kabinet Stradiver 4 Itu terasa berbeda sekali Disini terasa lebih keras sekali Bebernya, mekaniknya Terus ininya juga Dan cukup Untuk respon time-nya itu cukup agak ngelag Istilahnya, agak jedanya Walaupun hanya sepersekian frame saja Istilahnya Berbeda dengan Arcastic yang memang benar-benar Dan mungkin kelasnya yang pro Yang latensinya itu tol Game-game-game sampai nol Disini terasa agak Ngelag Ini setelahnya saya coba langsung Membandingkan dengan Gamepad Gamepad yang untuk PC Itu terasa ada jeda Tapi sebenarnya itu gak terlalu Berpengaruh Jika hanya untuk main game-game Santai ya Seperti Metal Slug Adventure Action itu gak terlalu Ngaruh Tapi akan sangat-sangat Sangat terasa pengaruhnya Jika kamu main game-game Genre fighting Dimana itu respon Dan reaksi itu butuh Sangat cepat sekali Dalam hitungan Frame Nah Kemudian yang mungkin Saya agak kritik adalah Ini Dia sistemnya ulir Cuma Nah Ulirnya itu mudah sekali lepas Bolanya ini Nah ini Ini saya cukup merepotkan Jika saya sedang main game-game Fighting Itu gampang sekali lepas Dan itu mengurangi Kenyamanan saya Nah walaupun mungkin Itu juga tergantung Dari bagaimana sih Handling kita Terhadap Arcastic ini Kalau Kita amati Ada beberapa teknik Ada yang modennya gini Ada juga yang gini Nah saya modennya seperti ini Kadangnya terasa Tidak ada Berpuntar Tiba-tiba Loh Choppot Nah Terus kemudian untuk desain sendiri Saya sebenarnya Mengatakan desainnya jelek Kenapa jelek? Nah Oke Pertama saya lihat Dari efisiensi Memang dia berusaha Untuk membuat Seminimum mungkin materialnya Jadi ukurannya cuma kecil sekali Ini sekitar ukuran se-4 lah ini Cuma yang saya tidak suka adalah Desain ini Melengkungnya ini Melengkung 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 Ini lebih baik Kalau dia bikin kotak begini Tapi mungkin akan berpengar ke Biaya produksi Kenapa saya tidak suka lengkung gini Bulat bulit Bulat bulit Karena tangan saya yang besar ini Posisi Ini Telapak ini Menggantung sekali Jadi tidak terasa enak Menggantung disini Nah Masa lebih cepat sudah lurus Landai seperti ini Tapi untuk layoutnya ini Oke lah Sama seperti di tempat Ting dengan standar itu Tidak terlalu dekat Juga tidak terlalu jauh Cukup sekali Terus Ini kan karena Bahannya Murah mungkin ya Kecil Bukannya ringan Tidak sampai 1 kilo Jadi kadang Kalau kita main yang respon Ini bisa Geser dengan mudahnya Dan untuk itu Mereka berusaha Memberi solusi Dengan Membuat buah vakum ini Ini cukup mengikat Cukup membuatnya Menempel Saat kita gerakan Cuma akan ada masalah Tetap Bobot tidak bisa dipohongi Terlalu ringan Saya kadang memakainya Dengan cara di panggung Suka kadang di meja Tapi kalau saya Untuk yang ini Saya prefer di meja saja Kenapa di meja Karena dengan di meja Dia akan ada Vakumnya bekerja Dan cukup Membanyak menempel Tapi tetap Menurut saya Ini adalah Sebuah solusi Mereka menawarkan Solusi Solusi dari Minumnya bahan Yang mereka pakai Dengan membuat Sebuah vakum itu Dan oh iya Sebenarnya disini ada Semacam Apa ya Kayak cincinnya disini Yang sering main ding dong Pasti tahu Cuma itu lepas Lepas entah gimana Lupa Jadi berlubang gini Nah kemudian untuk Tombolnya ini ada 8 tombol 8 tombol utama Kemudian ada Tombol turbo Turbo Select Start Mode Clear Untuk ini turbo Kita bisa Apa namanya Kayak Kita gak perlu main Gini Cukup melakukan Sekali Dia akan Melakukan berulangga Lepas secara Otomatis Select Start ini Untuk jika kita main Di mode PS Clear Untuk menghilangkan Jumlah perintah ini Walaupun sebenarnya Kita juga bisa Mengkonfigurasinya Sendiri Di PC Dia akan Jadi tombol Biasa Terus Ini Nah Karena sebenarnya settingnya Dia adalah untuk Playstation Maka di sini Kita bisa lihat Ada tombol L1 L2 R1 R2 Kota Silang Segitiga Lingkaran Itu gak terlalu Pengaruh Karena dari keterangannya Dia bisa digunakan Untuk PS1 PS2 PC PS3 Untuk PS4 Belum ada keterangannya Dan saya belum pernah Mencobain di PS4 Untuk dimensinya Dia panjangnya Itu 30 cm Sekitar 4 Lebarnya 16,5 cm Sampai sini 16,5 cm Ketebalannya 10 cm Ah 10 cm Sekitar 5 cm Ketebalannya Tingginya 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 Kemudian Kalau Pakai nilainya Menurut saya Sangat layak Sekali Sekedar Untuk Nostalgia Nostalgia Main game Ding dong Di rumah Daripada Kamu Membeli Sebuah Yang Smartastic Yang mahal Yang kelas Pro Dan Kamu Gak Serius Menekuni Game Teras Terlalu Sayang So Kalau Kamu Menekuninya Atau Menekuninya Sebagai Hobi Atau Bahkan Profesi Barulah Itu Pakai Yang Kelas Pro Karena Beda Sekali Rasanya Dan Ini Cukupnya Ada Teknologi Yang Untuk Arkes Profesional Itu Ada Yang Namanya Silent Tapi Dia Gak Bersuara Sebencang Ini Lebih Halus Tapi Ya Sebagai Lagi Saya Katakan Untuk Harga Di bawah 500 Terus Harga Lai Sekali Dari Blinder Saya Kep Bisa Mengkonfigurasi Sini Lalu Mame Yang Saya Enggak Ada Fitur Bubble Di Ini Tidak Menarik Sekali Terus Ya Oke Sekian Revisi Saya Tengah Artistic Merek Nikan Ini Jika Kamu Tertarik Memain Game Fighting Di Rumah Atau Nostalgia Dengan Game Retro Ding Dong Arkhip Saran Saya Beli Lagi Worth it Sekali Oke Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima kasih selamat menikmati